Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera untuk kita semua Selamat datang kembali di Rubats Ruang Belajar SMA Negeri 4 Tanpun Selatan Di mata pelajaran Sosiologi Mata pelajaran yang Mempelajari tentang masyarakat Bersama saya Fatoni Isan Atau biasa dipanggil dengan Pak Isan Pada hari ini Atau pada materi Kali ini kita akan membahas tentang Perubahan sosial Jadi Asumsi yang pertama adalah Setiap masyarakat Pasti berubah Dan perubahan sosial adalah Suatu keniscayaan atau Kepastian yang terjadi di dalam masyarakat Kalian Dari Dilahirkan Di dunia Menjadi bayi Anak-anak Hingga dewasa Itu mengalami perubahan secara biologis Dan secara Psikologis Dan secara Sosiologis Akan mengikuti Manusia pasti berubah Dari tahun ke tahun Dan masyarakat pun Berubah dari tahun ke tahun Pada tahun 1900 Teknologi yang berkembang saat itu adalah Media cetak Sehingga seluruh masyarakat Mengkonsumsi informasi yang ada di media cetak Namun pada tahun 2000 Media cetak beralih ke media elektronik Informasi Beralih Dari yang semula Sifatnya Tekstual Menjadi Informasi yang sifatnya digital Seperti smartphone Laptop Dengan smartphone Dengan laptop Dengan komputer Kalian bisa mengakses informasi Yang ada di dunia ini Itu adalah salah satu Dari perubahan sosial Namun apakah perubahan sosial itu Hanya bersifat Teknologi Tidak Perubahan sosial mencakup Dari hal yang terkecil Hingga hal yang terbesar Contohnya Pada Tahun 1900 Kita kenal Yang namanya Elvis Presley Elvis Presley adalah Sosok pria ideal pada waktu itu Memakai cerana Bergeja cut baik Dengkul Kecil Kebawahnya panjang Bulu dadanya kelihatan Dan Jambangnya panjang Elvis Presley pada saat itu adalah Lelaki yang ideal Namun Apakah Sosok lelaki ideal pada zaman sekarang Sama seperti Elvis Presley Tidak Ini adalah Sosok lelaki ideal Yang sebagian besar Digandrungi oleh Remaja-remaja perempuan Jadi Dari segi mode pakaian pun Berubah Sekarang pada intinya adalah What the social change Apa itu perubahan sosial Para ahli yang pertama Ini adalah Dua orang kebar Yang bernama Gilin and Gilin Menurut Gilin-Gilin Perubahan sosial adalah Variasi cara hidup Yang diterima Akibat adanya perubahan Kondisi geografis Kebudayaan material Komposisi penduduk Ideologi Maupun difusi Dan penemuan-penemuan Baru di dalam masyarakat Jadi menurut Gilin-Gilin Perubahan sosial itu Banyak syaratnya Yaitu Kondisi geografis Kebudayaan material Komposisi penduduk Ideologi Difusi Dan penemuan baru Di dalam masyarakat Yang kedua Perubahan sosial Menurut Samuel Connick Sederhana saja Menurut Samuel Connick Perubahan sosial adalah Modifikasi Modifikasi yang terjadi Dalam pola-pola Kehidupan manusia Sementara Menurut Kingsley Davis Perubahan sosial itu Hanyalah perubahan struktur Dan fungsi masyarakat Jadi jelas perbedaannya Menurut Gilin-Gilin Perubahan itu Terjadi karena Kondisi geografis Dan sebagainya Menurut Samuel Connick Perubahan itu Adalah modifikasi Pola kehidupan masyarakat Atau pola kehidupan manusia Dan yang ketiga Menurut Kingsley Davis Perubahan itu adalah Perubahan struktur Dan fungsi Di dalam masyarakat Sementara itu Menurut Tokoh Sosiologi Asal Indonesia Dan ini Sering Keluar di ujian nasional Menurut Pak Selo Sumarjan Perubahan sosial itu Adalah perubahan Dalam lembaga-lembaga Kemasyarakatan Jadi kata kuncinya Menurut Pak Selo adalah Perubahan sosial itu Menyangkut Perubahan lembaga-lembaga Masyarakat Yang di dalamnya Mencakup nilai Sikap Dan pola perilaku Masyarakat Nah ini menurut Pak Selo Sumarjan Ingat Pak Selo ini Sering keluar di dalam UN Jadi secara Keseluruhan Perubahan sosial itu adalah Atau secara Benang merah Secara garis besar Perubahan sosial itu Adalah kondisi Terjadinya Variasi Dan modifikasi Di dalam Tatanan masyarakat Dari struktur Sosial yang lama Ke struktur Sosial yang baru Pada saat kalian Ujian Kalian bebas Mau pilih Perubahan sosial Menurut siapapun Menurut Kingsley Davies Pak Selo Sumarjan Menurut Gilin and Gilin Ataupun Secara garis besar Seperti ini Sub indo by broth3rmax